Halo semuanya, kembali lagi di channel HD Automotive di video kali ini kita akan review sebuah mobil dari Honda ini adalah Alnu Civic Hatchback RS Turbo ini adalah Honda Civic yang terbaru ya, 2021 yang sudah facelift oke, pertama kita bahas desainnya bagian depan untuk lampu bagian depan sudah menggunakan full LED lampu utamanya LED, lampu jarak dekat, jarak jauh ada DRL, lampu senenya juga sudah LED dan fog lampnya juga sudah LED kalau yang facelift disininya ada garis ya, di hosting fog lampnya sini dia sewarna body dan di bawahnya ada seperti lips bumper ya di bawah sini jadi kelihatan lebih sporty ini desainnya sangat agresif sekali untuk di grillnya dia black glossy desain dari Honda adalah solid pink face ya dari dari grill menyatu dengan lampunya di grillnya juga ada emblem RS nya oke, desainnya dari depan dan Honda Civic Hatchback ini sudah menggunakan remote engine star sama seperti di CR-V ya CR-V Honda Civic Hatchback sudah menggunakan remote engine star jadi kita kunci kita digunakan remote bisa kita tahan tambor hold sampai dia ke deep sand ya tadi dia akan hidup dan fungsinya remote engine star ini adalah untuk mendinginkan kabin di saat parkir di panasan jadi ketika kita masuk mobil dia sudah dingin karena kalau kita menghidupin menggunakan remote AC-nya otomatis menyalang oke, kita bahas bagian samping ini adalah desain dari sampingnya ini Civic Hatchback ya bukan yang sedan kalau sedan dia belakangnya sedikit lebih panjang atau landai oke, ini dari sampingnya kita bahas di velgnya dulu untuk velgnya ini memakai ring 17 dengan pertumbuhan 215 per 50 gunakan ban Yokohama oke, ini desain velgnya dia warnanya tutun color cuman dia chrome-nya ini seperti sedikit gelap ya kayak di semuk hitam gitu dari yang model sebelumnya kemudian di bawahnya sini ada seperti lips juga di sampingnya nih sunscreen jadi kelihatan lebih sporty dan ini spionnya dial editor mengatnya tentunya dan kuncinya juga sudah smart entry system jadi kita cukup bawa kuncinya masukin handgrip sudah otomatis membuka kuncinya juga lalu sini bisa di samping ada dua garis tegas ya buat adisian Honda dual strong line kemudian untuk di velg belakang sama dengan yang di depan dia sudah menggunakan cakram pengeremannya tentunya sudah menggunakan ABS EBD plus BA selanjutnya kita bahas di bagian belakangnya ini tampilan dari belakang sangat-sangat agresif sekali desainnya untuk lampunya dia membentuk seperti huruf C ya oke untuk di bagian atas sudah mendapatkan sub-fin antenna dan di kaca belakang sudah mendapatkan rear diffuger oke di spoiler belakang ini ada high-monstrapnya juga ya jadi lebih bagus oke ini desain dari lampu belakang untuk lampu remnya dia masih halogen ya lampu sainnya juga masih halogen lampu mundurnya juga masih halogen dan ada kamera mundur disini sebelah kanan ada tulisan emblem RS oke untuk bumper belakang ini yang salah satu sangat agresif sekali ya desainnya ya untuk yang facelift ini ada tambahan disini garis sama dengan yang di depan reflektor reflektornya dia lurus ya dan di bawahnya ada lips juga sama dengan yang di depan jadi menambah kesan sporty ini desainnya sangat-sangat agresif dan ada dua lubang kenal sensor parkirnya ada dua oke ini desain keseluruhan dari belakang kalau yang sedan dia bempernya lebih polos ya oke selanjutnya kita bahas di bagian interiornya coba kita buka karena kita tadi sudah bawa remote nya jadi cukup masukkan tangan kita ke dalam handle pintunya karena dia sudah smart entry system oke ini adalah door trim bagian si driver ini ada plastiknya ya jadi sedikit susah kelihatan desainnya disini lengkap ya dari track box pion tentunya mirror juga dan ini disini soft touch jadi buat armrest enak cuma di atas ini masih hard plastik oh soft touch juga soft touch ya ada jahitan warna merah ini soft touch dibawahnya yang hard plastik ini door pocket dan ada twitter nya oke karena karena ini ada set under spoiler jadi disini kelihatan lebih rame ya lebih bagus untuk pengaturan jok bagian depan sudah elektrik ini untuk sliding decline dan bisa diatur ketinggiannya cuman disini gak ada lumbar ya kalau di CRV itu ada lumbarnya ini joknya sudah full kulit ya ada jahitan warna merah enak banget joknya ini joknya mirip dengan city hatchback ya oke ini desain dari dashboardnya sangat mewah sekali setirnya sudah menggunakan kulit dan ada jahitan warna merah coba kita masuk ke dalam interiornya oke coba kita ACC kontak ya oke ini tampilan pertama saat kita menghidupkan mobil kontak pada posisi on motor klaternya sangat sporty sekali ini mirip dengan CRV yang sebelum facelift ya yang CRV bukan prestes yang biasa motor klaternya mirip seperti ini tentunya untuk pengaturan setirnya bisa tilt dan teleskopik sebelah kanan ada tombol untuk cruise controlnya sebelah kiri audio steering dan disini kisih-kisih AC kisihnya sangat tajam juga ya bisa dibuka tutup juga ada aksen silver tapi sedikit gelap seperti abu-abu ya dan ini tombol agin start topnya dan dibawah sini ada footrestnya ya jadi kalau kakinya capek bisa ditaruh disini ini gak ada yang manual metik semua ini dari head unitnya cukup lengkap head unitnya untuk pengaturan AC sudah digital ya kemudian untuk bahan gas bulbnya sini dia soft touch ya tapi yang di depan situ dia hard plastik tapi yang disini soft touch jadi banyak soft touchnya di mobil ini disini juga soft touch tapi di lati penjepanan bagian depan sini dia masih hard plastik dan membukanya juga sudah soft opening sini ada aksen silver ya oke disini ada laci penyimpanan kemudian ada tombol untuk ikon jadi bisa lebih irit mobil ini diaktifkan ikonnya dan ada brake hole juga yang memudahkan saat stop and go terutama pada saat jalan macet dan disini rem parkirnya sudah elektrik parking brake disini hard plastik ya cuman yang disini dia soft touch di armrestnya bisa dibuka ada dua cup holder ya disini ini bisa dibuka biar bisa lebih luas sangat mewah sekali mobil ini untuk airbag di depan sini ada empat ya di stir di dashboard sama di atas ini di depan ada empat dan untuk di sunfizer bagian depan sudah dapat vanity mirror ini untuk lampu baca ini juga sudah dapat vanity mirror hand gripnya dia re-track ya bukan fix jadi bagus di sisi driver juga dapat hand grip oke selanjutnya kita bahas di bagian tengahnya coba kita buka oke untuk di door trim sisi penumpang bagian depan dia mirip-mirip dengan yang di depan cuman disini dia hard plastik ya kalau yang di depan dia soft touch di atasnya sini cuman di armrestnya sini dia soft touch ada jahitan warna merah di bawahnya ada door pocket ada speaker dan ada twitternya juga disini jadi total speakernya ada 8 ya sama seperti city hatchback ada aksen baru masih silver ya disini selanjutnya untuk di jog belakang jognya sama dengan yang di depan cuman disini hard plastik joknya jadi batasnya sini ada jahitan warna merah juga ada 3 headrestnya jadi di tengah sini kalau gak ada penumpang bisa dijadiin untuk armrest ada 2 cup holder juga di soft touch coba kita masuk ini karena tadi di jog depannya di setel paling mundur ya jadi kelihatan sempit ini ada seatback pocketnya juga di tengahnya ada kisih-kisih AC bisa dibuka dan tutup ada seatback pocket dan atapnya dia full black untuk kamu bacanya masih hologen untuk di belakang dia ada 2 airbag juga ya disini airbag sebelah sana juga ada sebelah kiri jadi untuk total airbagnya ini ada 6 oke ini desain dari keseluruhan dashboardnya sangat agresif sekali ya sangat bagus selanjutnya kita bahas di bagian bagasi belakang coba kita buka ini sudah elektrik terang ya jadi ditekan dikit aja bagasi belakang sangat luas sekali dan ini ada biar gak keliatan dari luar ya dan disini ada lampunya lampu bagasi dan di bawah sini ada ban serep dia belum full size ya masih kaleng ban serepnya dan merk bannya juga beda tuliknya di atas disini ada apar dan untuk menutupnya disini dikasih pegangannya untuk menutup kita tutup oke selanjutnya kita bahas di bagian mesinnya ini mesinnya sangat padat sekali ya padahal ini 1500 cc turbo untuk mesinnya mirip-mirip dengan CR-V dan Honda Accord cuman ada beberapa penyesuaian aja untuk tenaganya dia sekitar 173 PS kalau di CR-V itu 190 PS dan di sini kap mesinnya sudah dicat warna hitam seorang body dan ada peredamnya dan di atasnya sini di atas pempernya ini ada karet ya untuk peredam juga sangat padat sekali terutup lagi oke terima kasih semuanya yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan dapat membantu kalian semua yang ingin membeli mobil Honda Civic Hatchback RS ini ini adalah Honda Civic yang terbaru pada Agustus 2021 ini terima kasih semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini selamat menikmati selamat menikmati